Selamat datang di channel 1Cenenan, tempat belajar menuju pintar Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas soal tematik kelas 5, tema 1, sub tema 1, materi, organ, kerajaan, dan manusia Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ini jika bermanfaat Oke, kita langsung saja ke soal tematik kelas 5, tema 1, sub tema 1, organ gerak manusia Kita masuk materi PPKN KD 3.1 Nomor 1 Dasar negara Indonesia adalah titik-titik A. Burung Garuda B. Binika Tunggal Ika C. Tutwuri Handayani D. Pancasila Dasar negara Indonesia yaitu D. Pancasila Jika A. Burung Garuda itu melambangkan bahwa Negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat Yang B. Binika Tunggal Ika itu sebagai semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua Sedangkan yang C. Tutwuri Handayani Ini merupakan penggalan kalimat dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewan Toro yang artinya di depan memberi teladan, di tengah sebagai pembimbing, dan di belakang memberi dukungan secara moral Lanjut kita ke nomor 2 Menghormati antar pemeluk beragama merupakan nilai sikap Pancasila-sila ke titik-titik Menghormati antar pemeluk beragama merupakan sikap nilai Pancasila-sila ke A. Pertama Yang sila kedua itu untuk apa? Yang sila kedua itu contohnya tidak boleh membeda-bedakan manusia Sedangkan yang sila ketiga contohnya menghargai perbedaan Yang lanjut yang keempat contohnya saling menghargai pendapat Kita lanjut ke nomor 3 Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan merupakan pengamalan Pancasila-sila ke titik-titik A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Pengamalan Pancasila-sila ke B. Kedua Nomor 4 Musyawarah dilakukan secara sadar dan mengutamakan kepentingan titik-titik A. Umum B. Pribadi C. Orang dekat D. Keluarga Musyawarah dilakukan secara sadar dan mengutamakan kepentingan A. Umum Nomor 5 Hidup boros merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila Yaitu sila yang dilambangkan dengan simbol titik-titik A. Bintang B. Rantai C. Kepala banteng D. Padi dan kapas Perilaku hidup boros tidak sesuai dengan Pancasila Sila ke D. Padi dan kapas Atau sila kelima Nomor 6 Saat memilih RT atau RW dilakukan dengan musyawarah Merupakan penerapan Pancasila sila ke titik-titik A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat Musyawarah saat pemilihan RT-RW Merupakan penerapan Pancasila sila ke D. Empat Nomor 7 Perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kelima adalah titik-titik A. Berdaya hidup mewah B. Mementingkan kepentingan pribadi C. Berteman dengan teman yang sama agamanya D. Mementingkan kepentingan bersama Berlaku yang sesuai dengan Pancasila sila kelima yaitu D. Mementingkan kepentingan bersama D. Yang bukan manfaat gotong royong adalah titik-titik A. Hubungan antar masyarakat baik B. Memperkuat persatuan dan kesatuan C. Meringankan pekerjaan D. Memperkeruh suasana D. Memperkeruh suasana Yang bukan manfaat gotong royong yaitu D. Memperkeruh suasana Kita masuk materi bahasa Indonesia KD 3.1 Nomor 1 Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat titik-titik A. Utama B. Pengembang C. Pendukung D. Penjelas Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat A. Utama Kalimat pengembang itu apa? Kalimat pengembang adalah Kalimat yang menjelaskan lebih lanjut Kalimat topik dalam mengembangkan paragraf Yang C. Kalimat pendukung adalah Kalimat yang digunakan penulis Untuk memperjelas kalimat utama Yang D. Kalimat penjelas adalah Kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama Nomor 2 Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat titik-titik A. Pokok B. Penjelas C. Ide pokok D. Tanya Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat B. Penjelas Nomor 3 Yang bukan merupakan cara menemukan ide pokok berdasarkan bacaan adalah Titik-titik A. Membaca teks secara sesama B. Menemukan kalimat pendukung C. Menemukan informasi penting D. Menemukan kalimat utama Yang bukan merupakan cara menemukan ide pokok berdasarkan bacaan yaitu B. Menemukan kalimat pendukung Nomor 4 Sebelum ke nomor 4 Kita baca teks Untuk mengerjakan soal nomor 4 sampai nomor 7 Alat gerak kuda adalah Tulang yang dibantu dengan otot Saat berjalan kaki belakang kuda akan menekan melawan tanah dan tubuh bergerak ke depan Pada saat kuda berjalan terdapat 4 irama langkah kaki Dua atau tiga kakinya berada di tanah untuk menjaga keseimbangan tubuhnya Urutan langkah dimulai dari kaki belakang Karena kekuatannya berasal dari kaki belakang Nomor 4 Ide pokok dari bacaan di atas adalah titik-titik A. Alat gerak kuda adalah tulang dan otot B. Langkah kaki kuda B. Langkah kaki kuda C. Empat irama langkah kaki kuda D. Kekuatan kaki belakang kuda Ide pokok dari bacaan di atas yaitu A. Alat gerak kuda adalah tulang dan otot Nomor 5 Informasi yang tidak sesuai pada bacaan di atas adalah titik-titik A. Alat gerak kuda adalah tulang dan otot B. Saat berjalan tubuh kuda bergerak ke belakang C. Empat irama langkah kaki kuda D. Kaki belakang kuda akan melawan tanah saat berjalan Informasi yang tidak sesuai yaitu B. Saat berjalan tubuh kuda bergerak ke belakang Harusnya bergeraknya kan ke depan Nomor 6 Ide pokok bacaan di atas ditemukan di titik-titik A. Awal paragraf B. Tengah paragraf C. Akhir paragraf D. Seluruh bacaan Jawabannya adalah A. Awal paragraf Kita masuk ke materi IPA KD 3.1 Nomor 1 Organ gerak aktif pada manusia dan hewan adalah titik-titik A. Rangka B. Tulang C. Saraf D. Otot Organ gerak aktif pada manusia yaitu D. Otot Nomor 2 Hewan pada gambar di samping termasuk hewan titik-titik A. V terberata B. Aver terberata C. Vivipar D. Ovovivipar Hewan kupu-kupu termasuk hewan B. Aver terberata Yang di V terberata yaitu Hewan yang bertulang belakang Contohnya Burung Katak Kadar Sedangkan Aver terberata yaitu Hewan yang tidak bertulang belakang Contohnya Ubur-ubur Kupu-kupu Cacing Yang C Vivipar Yaitu Hewan yang perkembang biakannya dengan cara melahirkan Contohnya Sapi Sapi Monyet Kuda Sedangkan yang D Ovovivipar adalah Hewan yang perkembang biakannya dengan cara bertelur dan beranak Contohnya Buaya Ular Kadar Nomor 3 Hewan pada gambar di samping termasuk hewan titik-titik A. V terberata B. Aver terberata C. Vivipar D. Ovovivipar Ular Tadi sudah dijelaskan termasuk hewan A. Aver terberata Nomor 4 Hewan Aver terberata memiliki tubuh yang berbentuk simetri titik-titik A. Bilateral B. Bilateral B. Bilateral C. Bilateral C. Bilateral D. Non-radial Hewan Aver terberata memiliki tubuh yang berbentuk simetri B. Bilateral B. Bilateral B. Bilateral Apa sih yang dimaksud bilateral? B. Bilateral adalah hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya Contohnya cacing tanah, lintah, kupu-kupu Sedangkan hewan radial adalah hewan yang memiliki lapisan tubuh melingkar Contoh, ubur-ubur, bintang laut, dan bulu babi Kita masuk ke nomor 5 Cacing bergerak dengan titik-titik A. Kaki B. Sayap C. Otot perut D. Kaki berselaput Cacing bergerak dengan apa? C. Otot perut Nomor 6 Hewan yang memiliki alat gerak seperti laba-laba adalah titik-titik A. Siput B. Cicak C. Ikan D. Kupu-kupu Hewan yang memiliki alat gerak seperti laba-laba yaitu D. Kupu-kupu Kenapa laba-laba bisa dikatakan memiliki alat gerak seperti kupu-kupu? Karena di mana kupu-kupu memiliki sayap sebagai alat geraknya Dan laba-laba memiliki 4 sepasang kaki sebagai alat geraknya Kita masuk ke materi IPS KD 3.1 Nomor 1 Letak suatu tempat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi disebut dengan titik-titik A. Letak astronomis B. Letak geografis C. Garis lintang D. Garis bujur Suatu letak tempat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi disebut B. Letak geografis Apa sih letak astronomis? Letak astronomis yaitu Letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur Yang C. Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi terhadap garis katulis tiwa Yang D. Garis bujur adalah sebuah garis hayal yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan untuk menemukan lokasi bumi pada globo atau peta Nomor 2 Samudera Hindia merupakan batas wilayah Indonesia di sebelah titik-titik A. Timur B. Barat C. Selatan D. Utara Samudera Hindia merupakan batas wilayah Indonesia di sebelah B. Barat Nomor 3 Letak astronomis Indonesia adalah titik-titik A. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur B. 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara dan 95 bujur timur sampai 141 bujur barat C. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur barat D. 6 derajat lintang utara dan 95 bujur barat sampai 141 bujur timur Letak astronomis Indonesia Yaitu berada di B. 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara Yang nomor 3 itu Nomor 3 itu A 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Maaf ya ada kesalahan di nomor 3 ini Jawabannya harusnya A Nomor 4 Sungai yang berada di pulau Kalimantan Yaitu sungai titik-titik A. Sungai Musi B. Sungai Kapuas C. Sungai Poso D. Sungai Memberamo Sungai yang berada di pulau Kalimantan Yaitu B. Sungai Kapuas Jika sungai Musi itu berada di Sumatera Selatan Sedangkan sungai Poso Berada di Sulawesi Tengah Yang D. Sungai Memberamo Berada di Papua Nomor 5 Negara Indonesia Termasuk dalam benua Asia Terutama titik-titik A. Asia Tenggara A. Asia Tenggara A. Asia Tenggara Pulau titik-titik A. Papua B. Kalimantan C. Bali D. Sumatera Laut Arafuru dan Australia Merupakan batas sebelah selatan Pulau A. Papua Kita masuk materi terakhir S. B. D. B. K. D. 3.1 Nomor 1 Gambar ilustrasi Adalah Gambar yang mendukung isi sebuah titik-titik A. Cerita B. Buku C. Bacaan D. Sejarah Gambar ilustrasi Adalah gambar yang mendukung isi sebuah A. Cerita Nomor 2 Cerita membuat model hewan kura-kura Bahan yang digunakan adalah titik-titik A. Manik-manik B. Kaca C. Palastisin D. Kayu Membuat model hewan kura-kura Menggunakan C. Palastisin Nomor 3 Pewarnaan yang dilakukan sesuai dengan aslinya Disebut dengan corak titik-titik A. Nonrealis B. Realis C. Imajinasi D. Hayalan Pewarnaan yang dilakukan sesuai dengan aslinya Disebut dengan B. Realis Jika nonrealis Jika nonrealis adalah Bentuk gambar ilustrasi yang tidak sesuai dengan objek sebenarnya Yang C. Imajinasi adalah Daya pikir membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan Yang D. Hayalan Adalah suatu ilusi wujud kepalsuan Kita lanjut ke nomor 4 Corak gambar di samping adalah A. Karikatur B. Kartun C. Realis D. Dekoratif Gambar di samping ini Ada orang panen padi Ini disebut gambar C. Realis Yang A. Karikatur Adalah Gambar atau suatu objek konkret dengan cara memilih melebih-lebihkan objek tersebut Yang B. Kartun adalah Gambar dengan penampilan lucu Yang D. Dekoratif adalah Menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah Nomor 5 Corak gambar ilustrasi yang berupa kartun dibuat dengan tujuan titik-titik A. Menjadi hiasan rumah B. Menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya C. Menjadi hiburan bagi yang melihat D. Memberikan kritik terhadap suatu masalah Corak gambar ilustrasi yang berupa kartun dibuat dengan tujuan C. Menjadi hiburan bagi yang melihat Terima kasih sudah nonton di channel 1 Seninan ini sampai akhir Semoga anak yang belajar di channel ini bisa tambah pintar Terima kasih sudah nonton di channel ini sampai akhirnya Terima kasih sudah nonton di channel ini sampai akhirnya